Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang telah sejak lama dikenal sebagai salah satu wilayah kabupaten di Jawa Tengah yang kaya potensi. Secara geografis, Kabupaten Magelang berada pada poros strategis yang menghubungkan kota Semarang dan Yogyakarta. Letaknya yang berada di Lereng Gunung Merapi menjadikan Kabupaten Magelang memiliki potensi sumber daya alam pertanian yang melimpah. Potensi wisata? Jangan ditanya! Kabupaten Magelang memiliki candil borabudur dan beberapa candil lainnya yang telah dikenal mendunia, menyedot kunjungan wisata domestik dan mancanegara yang tidak pernah henti sepanjang tahun. Tidak hanya sumber daya alamnya yang melimpah, Kabupaten Magelang juga memiliki masyarakat yang dikenal ulet, agamis, dan pekerja keras. Tentu menjadi tak menghirankan jika dari tahun ke tahun, indeks tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi lokal Kabupaten Magelang yang bertumbuh pada kelihat ekonomi pendesaan, kini semakin terus bergerak. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang yang dari tahun ke tahun terus bertumbuh ini tidak dapat dilepaskan dari peran Bank Bapas 6-9. Sebagai BPR milik pemerintah Kabupaten Magelang, Bank Bapas 6-9 telah menjadi mitra utama penyedia jasa keuangan bagi masyarakat Kabupaten Magelang hingga ke pelosok pendesaan. Sejak awal pendiriannya pada 9 September 1969, Bank Bapas 6-9 telah mendedikasikan komitmen profesionalitasnya untuk melawan praktik lintah darat sekaligus menjadi mitra masyarakat, baik untuk menabung maupun dalam hal penyediaan dana pinjaman. Melalui beragam produk layanan perbankan yang disediakannya, Bank Bapas 6-9 telah semakin membuktikan peran dan fungsi intermediasinya sebagai BPR secara nyata, menjadi tujuan utama masyarakat untuk menabung, sekaligus menjadi mitra bagi reviewan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Kabupaten Magelang. Keberhasilan Bank Bapas 6-9 dalam memerankan peran dan fungsinya ini tak lepas dari tekad, dedikasi, dan totalitas pemilik seluruh jajaran pengurus dan manajemen, serta seluruh SDM Bank Bapas 6-9 dalam mengemban tugas profesionalitasnya masing-masing. Kondusivitas dukungan suprastruktur ini ditunjang daya dukung infrastruktur operasional dan layanan Bank Bapas 6-9 yang representatif dan modern. Kantor pusat Bank Bapas 6-9 yang berdiri megah di pusat ekonomi paling strategis saat ini telah menjadi magnet yang menyedat perhatian sekaligus meneguhkan ketangguhan Bank Bapas 6-9. Tidak hanya itu, seluruh jaringan kantor cabang dan kantor kas yang merata di seluruh kecamatan sekabupaten Magelang adalah bukti kesungguhan Bank Bapas 6-9 untuk selalu dekat dan mudah dijangkau seluruh masyarakat. Dukungan jaringan pelayanan yang merata ini juga disertai berbagai upaya perbaikan kualitas dan daya saing produk layanan. Produk tabungan utama yang sudah sangat dikenal di masyarakat Kabupaten Magelang saat ini sedang mengalami transformasi menjadi produk tabungan dengan peningkatan fitur layanan berupa ATM. Di sisi lain, ingat suku bunga terjangkau dan persyaratan yang tidak berbelit menjadi salah satu keunggulan produk kredit di Bank Bapas 6-9. Keberhasilan Bank Bapas 6-9 dalam mengelaborasi seluruh potensi dan daya dukung yang dimilikinya menghasilkan prestasi kinerja keuangan yang pantas dibanggakan. Atas kesungguhan dan pencapaian ini, tahun 2015 ini, Bank Bapas 6-9 dinobatkan sebagai PPR dengan kinerja keuangan terbaik satu tingkat nasional. Dukungan masyarakat Kabupaten Magelang yang sangat tinggi ini tentu saja memberikan optimisme tersendiri bagi Bank Bapas 6-9. Sebagai apresiasinya, Bank Bapas 6-9 selalu menggelar event berskala besar dalam tajuk pengundian hadiah tabungan utama berhadiah mobil, motor, dan aneka hadiah elektronik. Takpelah, event ini selalu mampu memobilisasi ribuan masa yang pada umumnya adalah nasabah loyal Bank Bapas 6-9. Terhadap para pelaku UMKM, Bank Bapas 6-9 juga selalu menggelar berbagai kegiatan pemberdayaan, misalnya berupa pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi pada berbagai pameran dan event kompetisi skala nasional. Hasilnya, UMKM pilihan Bank Bapas 6-9 selalu meraih prestasi pada ajang kompetisi UMKM berskala nasional. Terima kasih telah menjalin kerjasama dengan Bank Bapas 6-9. Kami bersyukur berkat loyalitas masyarakat Kabupaten Magelang, kini Bank Bapas 6-9 tumbuh semakin pesat. Menjadi mitra utama, berkembangnya simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru hingga pelosok perdesaan. Karena itulah, Bank Bapas 6-9 selalu bertekad menjaga tradisi pertumbuhan ini terus meningkat. Kami percaya kebersamaan yang kita jalin ini akan memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan kita bersama. Bank Bapas 6-9 Banknya UMKM